Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di FD Vlog episode kesekian Hari ini gue mau ngajak kalian semua Untuk ngeliat kayak apa sih kesibukan tim editorial FD Yang mencakup gue, Ocel dan Neta setiap hari Langsung aja, kalau lo semua penasaran Keep on watching Oke Jadi mungkin yang udah pada nonton video Office Tour udah pada tau kali ya gue duduk dimana Ini kita duduk disini, disamping tim Mamis Daily Depan gue ada Ocel, terus serong dikit ada Neta Wow, kayak gak mau nengok, gak mau, ada kamera loh disitu Nah hai dong, jangan sombong kakak-kakak Jadi kalau kita datang pagi-pagi, kita tuh gak pernah yang kayak Hai pagi Ocel, pagi Net Kita gak pernah kayak gitu sama sekali Kita tuh dateng, pasti gue masih pake masker Terus pake shower cap Terus udah gitu Ocel juga masih kayak Di cepol kayak gitu Terus dateng kayak Terus buka laptop Eh lo liat gak komen di Youtube semalam di video lo Ha iya gue liat ya, parah banget ya Iya yang kayak gitu Kita tuh baru on jam berapa ya? 12.00 Mendekati jam lunch Gue lebih semangat karena mikirin makan siangnya Baru jadi kayak, eh kita makan apa gitu Nah kalau pagi-pagi, biasanya kita bertiga akan Fokus ngerjain artikel dulu Jadi kan yang lain kan mungkin sering liat kita kayak Kayak nonggol di video Terus shooting apa segala macem Tapi tetep kalau buat tim editorial Main prioritiesnya itu adalah bikin artikel gitu Untuk di publish di femaledaily.com Nah terus di luar semua itu Kita juga sering ikut sales meeting ke kantor klien gitu Terus kita bantuin tim event misalnya cari tema yang seru buat beauty workshop Kayak gitu-gitu Terus kita juga sebelah sekali ada FD Ghost to Campus Tapi ya itu dia tadi Untuk pertama kali datang kita pasti akan ngerjain artikel dulu Tapi ntar kalian akan liat kok Aktivitas lainnya Nah kalau tadi disamping situ ada meja editorial Kalau area ini adalah area tempat kita menyimpan segala macem produk-produk yang dikirimin ke kita Yang kita dapet pas liputan Pokoknya segala macem deh Dan kotak hitam ini adalah kotak yang paling banyak diraih oleh orang-orang Karena liat sendiri isinya Lolololol Liquid lipstick yang di swatch sister-in atau belum sempet di swatch sister-in itu semua akan ditaruh disini Jadi kayak kalau lo datang pagi-pagi Males ah lagi bosen pakai lipstick sendiri Bisa langsung ambil aja dari si kuburan lipstick ini Terus di luar lipstick Ini kita ada skincare, makeup, haircare Terus kita kan juga di kantor sering maskeran gitu kan Jadi ini banyak masker disini sampai ada si gold mask ini Ada bedak-bedak Terus ada foundation, ada primer Segala macem yang anda butuhkan Jadi kalau misalnya kita shooting video terus kayak eh kurang ini nih Kita juga biasa mengambil dari sini gitu semuanya Terus biasanya juga produk-produk yang belum dipakai Masih dibungkus itu nanti akan kita jadiin potluck gitu Akhir tahun ntar diundi anak-anak kantor Termasuk kayak cowo-cowo, mereka juga suka dapet kayak serum gitu Yuk kita lanjut lagi Nah sekarang ayo kita tanya-tanya Ibu senior editor Amed Tandirandri Nat lo lagi ngerjain apa Nat? Ngedit artikel lo Artikel gue Jadi biasanya di rumah sebelum jalan Pagi-pagi tuh udah nge-start artikel Kalau bisa semua 5-6 artikel hari itu gue start semua Habis itu ya lanjut mengerjakan tugas-tugas lain Nah kalau tadi kan soal scheduling tuh Sekarang jalan sedikit dong tentang role lo sebagai senior editor dia Of course tanggung jawab sama konten yang dihasilkan oleh Female Daily Yang dari bagian editorial Habis itu juga tertekan sama sales, ikut mereka meeting Terus jadi kalau apa sih hasilnya nih kerjaan dari editorial Boss kita, ibu Afi at Segaf, sekitian guru itu Tentokannya sama aku Jadi aku assignment-nya ke Mbak Afi Gitu Jadi kita semua adalah anak-anaknya Mama Afi ya? Anak-anaknya Mama Afi Nah terus ini nih banyak yang penasaran Itu artikel di Female Daily Itu nyadur dari website luar Ngambil dari website mana Apa gimana sih Nat? Apa itu menyadur? Itu haram disini Nggak jadi mungkin salah satu alasan kenapa artikel FD kok nggak banyak kayak website lain Karena basically ya first kita juga bukan portal berita Artikel kita mungkin 5 atau 6 sehari Tapi itu juga ya bener-bener kita review produk dulu Kita compile data sendiri Kita wawancara Jadi mungkin kamu juga tahu kita punya banyak artikel-artikel signature FD Yaitu semua Ya nggak mungkin kan kalau kita hanya sadur-menyadur Ngambil menerjemahkan gitu Jadi no kita semuanya bisa dibilang konten original Either dari editorial FD Maupun juga dari dibantu oleh intern dan juga kita punya kontributor Sekarang pindah ke Cici Kesayangan Aku Yang rumahnya di seberang Cel lo tuh paling suka bikin artikel apa sih kalau di FD? Artikel apa ya Kayak lebih ke review-review gitu sih Review produk misalkan Kayak kemaren bikinnya kayak 5 produk masai dari Katrin gitu Senangnya kenapa? Karena gua bisa belanja sih Ini alasan untuk belanja Kalau beto-beto gitu tuh seru-seru sih bikinnya kayak Ternyata tuh yang misalkan dari murah tuh juga lebih bagus dari yang mahal gitu Kalau dibandingin sama bikin video Lo lebih senang ngulis artikel apa nonggul di video? Nggak bisa milih sih dua-duanya tuh senang Karena dua-duanya punya challenge yang berbeda gitu loh Jadi gua suka dua-duanya Lo nggak bisa milih ya? Ya, I cannot Terus kalau ini nih kan video lo tuh termasuk yang banyak komennya di Youtube Lo ada nggak sih komen yang lo paling capek? Jawabnya Ini sih soal foundation Hal yang kemarin kita udah bikin foundation yang dari drugstore Yang gua suka adalah 5 ini Terus nanti ada lagi aja gitu yang nanya bagusan ini apa ini Yang nggak bisa dibilang bagusan yang mana gitu Karena kan ya gua pake lima-limanya, gua merekomendasikan lima-limanya Berarti lima-limanya tuh bagus buat gue Jadi bagusan Nebel di Fit Me atau L'Oreal Infallible Ya dua-duanya bagus menurut gue gitu Dan tips dari itu tuh semuanya udah jelas banget ya Banyak di video, di blog Di video, di blog tuh banyak banget kayak tipe cara-cara milih foundation yang pas Buat jenis kulit, warna kulit tuh udah banyak banget Nah, biasanya kalo mendung-mendung gini Di dalam tuh, di tempat di kantor tuh biasanya tipe-tipe sepi Kayak orang-orang tuh nggak tau pergi kemana Nah, biasanya di dalam studio tuh mereka biasa ditemukan Di dalam udah ada bisik-bisik tetangga Kita lihat siapa aja yang lagi pada kumpul warga Kan bener Hah? Kamu masuk ke vlog aku Bener kan? Lagi kumpul warga Yuk, nggak apa-apa kita gangguin aja Kalau misalnya buat foto-foto di sosmed tuh Kita sering foto-foto sendiri Terus kalo misalnya emang produknya bagus Pasti ntar kita tulis atau nggak dimasukin ke video weekly pic gitu-gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tapi tadi pake apa sih? Pake HP lo kan? Iya, pake si handphone Moto Z ini Tapi dia tuh emang punya kayak separate device gitu Namanya Moto Mods Nah, kalo yang tadi gue pake Insta Share Projector Jadi tuh bener-bener tinggal dipasang doang di belakangnya gitu loh Tinggal dipasang, tapi tuh kalo udah saya cokot, udah Terus, ini tuh gue pengen ngasih liat sih emang Kayak dia tuh punya tiga lainnya Jadi dia punya empat Ini gue bawa semua di pouch ini Terus tinggal pake si casingnya lagi Jadi itu dia tadi sekelibat kerjaannya editor FD kalo lagi di kantor doang Jadi di luar liputan, di luar undangan event, di luar meeting sama klien, di luar FD Goes to Campus and the bla 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 Jadi kalo ditanya, kerjaannya enak atau engga? Ya enak, tapi ini ga selamanya main-main Ga selamanya makan samyang, makan firewings gitu Ga selamanya kayak gitu juga gitu Apalagi selama beberapa minggu belakangan ini Tim FD, kita lagi ngerjain FD Secret Project yang akan dikeluarkan bulan Mei Nih kalo penasaran, pengen tau apa yang kita lakukan nih sneak peeknya Hai, kita lagi ada di sebuah studio di Bilangan Jakarta Selatan Kita lagi mau foto video Di sini rame banget kalo ada yang mau liat Nih, ada Kasyara Hai Terus ada, seperti biasa, tim makeup artis dari Los Angeles Hai, dan ini model dari agensi Gigi Hadid, ada Cici Odai Di sebelah situ ada Imani Kita mau ngapain ya kira-kira? Cusahin ya Tunggu ya Kita ngeci deh mbak yang lain Artisnya lagi dandar Mbaknya lagi nyepik dulu ya Ini adalah baju-baju yang akan kita pakai untuk foto dari RI Indonesia Terima kasih Sekarang baru mau mulai foto-shootnya bersama Ayugani Cabang Bekasi Tunggu ya, kira-kira fotonya dia akan nongol di mana Eps, ga boleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!